setelah menyelesaikan semua itu Wang Lin melesat keluar dari gua dan mengejar kedua orang yang sudah bergerak lebih dulu saat bergerak ia tidak menyebarkan indera ilahinya ia hanya menyimpannya di sekeliling tubuhnya Wang Lin menafigasi lembah dengan hubungan aneh yang ia rasakan jika Tuan Asen Paine melihat jalan Wang Lin ia pasti akan terkejut rutinnya sama persis dengan yang Asen Paine ambil dengan wanita tua berbaju hijau itu bagaimana mungkin aku membiarkanmu memakai baju besi iblis yang tersebar dengan cuma-cuma tempat ini ditutup pi oleh rumput dan tidak ada kabut jadi Wang Lin bisa melihat dengan jelas di kejauhan Wang Lin bergas berjalan melewati lembah kadang-kadang ia berhenti dan memejamkan mata sejenak seolah-olah merasakan dimana jalan yang benar sesaat kemudian ia akan membuka matanya dan bergegas maju lagi pegunungan yang seperti tembok itu terlihat di kejauhan dan seiring berjalannya waktu Wang Lin perlahan-lahan mendekat setelah sekitar satu hari Wang Lin berhenti di luar sebuah lembah ini sudah sangat dekat dengan pegunungan ia hanya perlu melakukan perjalanan melalui lembah untuk tiba di kaki pegunungan itu melihat lembah yang ada di depan Wang Lin pun mulai merenung lembah ini terasa aneh setelah mengamati dengan sesama untuk beberapa saat mata Wang Lin pun berbinar tangan kanannya mulai membentuk sebuah batasan dan ia menunjuk ke titik di antara alisnya sebuah garis hitam lalu keluar dari sela-sela alisnya garis itu berputar menjadi tanda pembatasan saat terbang ke depan garis pembatasan itu melayang di udara dan memancarkan cahaya hitam yang mengelilingi area tersebut ketika cahaya hitam sudah menyelimuti area ini cahaya perak datang dari rerumputan di hadapannya menampakkan pola yang aneh itu adalah pola bunga pelam saat wali melihat ini matanya menyusut batasan 18 bunga pelam batasan 18 bunga pelam ini sudah lama tidak ada di sini itu hanya ditempatkan di sini satu hari yang lalu rupanya wanita tua berbaju hijau yang melakukannya di sini batasan 18 bunga pelam ini berasal dari salah satu dari empat batasan kuno yang hebat yaitu batasan pemusnahan jika wali tidak pergi ke wall heaven ia tidak akan bisa mematahkan batasan ini kemudian wali menyebarkan indera ilahinya dan dengan hati-hati memindai rumput itu inci demi inci ekspresinya pun berangsur-angsur menjadi serius terutama ketika ia melihat cahaya hitam tidak begitu jauh dari 18 bunga pelam ia segera memikirkan tentang gas hitam yang digunakan wanita tua berbaju hijau untuk menyerap vitalitas naga dan memasuki formasi penyegelan surga 9 langkah ketika melihat batasan wanita tua itu Wang Lin merasa itu aneh tetapi tidak nyaman untuk mengamati terlalu dekat jadi pada saat itu ia tidak bisa melihatnya dengan jelas namun dengan batasan yang ada di hadapannya Wang Lin berpikir sejenak dan memperoleh pencerahan untuk membentuk vitalitas dari aura kematian yang tak berujung metode ini mirip dengan salah satu dari empat batasan kuno yang hebat batasan hidup dan mati Wang Lin pun merenung sebentar lagi sambil berjokok dan tangan kanannya bergerak ia perlahan mencabut rumput dari tanah dan matanya menyipit akar rumput ini sudah membusuk dan tidak ada banyak tenaga atau vitalitas yang tersisa hanya dalam beberapa jam lagi rumput itu akan kehilangan semua vitalitasnya dan pembatasan di sini akan diaktifkan sepenuhnya wanita tua berbaju hijau itu tidak punya waktu untuk melakukan sesuatu yang terlalu detil dengan Master Hasan penumpang di sekitarnya ia hanya meninggalkan batasan di sini yang akan menyerap vitalitas dari vegetasi yang ada setelah semua vitalitas telah diserap pembatasan ini pasti akan diaktifkan gumam Wang Lin dalam hatinya ia kemudian menjadi sangat waspada pada wanita tua berbaju hijau itu saat ini batasan ini masih setengah lengkap jadi bukan berarti aku tidak bisa mematahkannya kecuali Wang Lin tersenyum dan mundur beberapa langkah tangannya membentuk segel dan menunjuk ke depan lalu cahaya hitam yang dibentuk oleh hati pembatas pemusnahan tiba-tiba runtuh menjadi bintik-bintik cahaya hitam yang mendarat di petak rumput itu aku tidak akan melanggar batasan ini sebaliknya aku akan meninggalkan jejakku dan batasanku sendiri di atasnya sebelum sepenuhnya aktif dengan melakukan semua ini aku akan mengambil alih batasan ini tanpa wanita tua itu ketahui dengan batasan pemusnahan dan batasan hidup dan mati itu adalah dua dari empat batasan kuno yang hebat bahkan jika Tuhan Asan Paine dengan ceroboh masuk ke dalamnya ia pasti akan terluka parah Wang Lin dengan hati-hati bergerak melalui lapangan itu ia tidak santai sampai memasuki lembah setelah melihat sekeliling Wang Lin melihat ke ujung lembah itu itu terhubung dengan pegunungan yang berbentuk seperti dinding pegunungan itu sangat curam seolah-olah seperti menara tanpa jeda Wang Lin mendaki gunung itu secepat gila berpikir tentang batasan hidup dan mati Wang Lin tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Li Yuan saat itu kepadanya ketika dunia ini lahir hukum juga muncul setelah sekian lama Sotas Benang menyebar menjadi batasan ataupun formasi mereka memiliki nama yang berbeda tapi mereka adalah hal yang sama surga bumi misterius dan kuning telah menjadi empat tingkatan batasan untuk waktu yang sangat lama namun masih ada tingkat di atas keempat tingkatan ini dan kami menyebutnya sebagai abstrak abstrak dibagi menjadi empat batasan kuno yang besar selain pembatasan pemusnahan dari empat pembatasan kuno yang agung ada batasan hidup dan mati batasan jiwa kuno dan batasan waktu yang misterius bahkan sebagian besar batasan surgawi berasal dari empat pembatasan kuno yang hebat ini lalu menyebar hingga saat ini Wang Lei pemula merenung saat ia mendaki kuno ketika aku meninggalkan sistem bintang all heaven Li Yuan berkata bahwa jika seseorang bisa mempelajari keempat batasan kuno yang hebat lalu memadukannya mereka pasti akan dapat memahami alam abstrak itu abstrak adalah puncak dari batasan namun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sejak hukum pembatasan terpecah sejak kelahiran dunia tidak ada yang bisa memahami alam abstrak Wang Lin mengalah nafas dan tidak lagi memikirkan masalah ini sebaliknya ia fokus untuk merasakan rute dari master asan pine terlama setengah hari pun berlalu Wang Lin berdiri di titik tertinggi gunung di bawah cahaya tujuh warna gunungan yang seperti dinding ini seperti sebuah cincin yang memisahkan bagian dalam dengan bagian luar tempat tempat ini dipenuhi dengan kabut yang tebal sehingga tidak mungkin untuk melihat seperti apa bentuk aslinya sambil melihat ke depan Wang Lin bisa dengan jelas merasakan bahwa tuan asan pine berada di dalam kabut itu mata Wang Lin menjadi dingin ketika ia menerjang meneruni gunung dan menghilang di kejauhan di sisi lain master asan pine mengenakan armor iblis ilahi dan sangat berhati-hati ia harus berjaga-jaga dengan setiap langkah yang ia ambil ketika berada di dalam kabut wanita tua berbaju hijau berada di sampingnya dan ia memiliki gas hitam di sekelilingnya lingkungan di sekitarnya benar-benar sunyi dengan hanya langkah kaki mereka yang bergema orang yang bernama lu itu seharusnya sudah mati sekarang pangdecai pandai dalam pencarian jiwa jadi ia pasti mendapatkan hasil yang bagus terutama dengan cetakan roh perang itu itu adalah sesuatu mantra yang paling hebat dari siktir dewa master asan pain telah menghitung waktunya mereka sudah sering bekerja sama jadi asan pain dan pangdecai mengetahui pikiran satu sama lain dengan cepat pangdecai seharusnya sedang dalam perjalanan kesini mata master asan pain bersinar dalam jumlah yang tidak bisa dibedakan sementara itu wanita tua berbaju hijau tidak berbicara sama sekali namun ia tiba-tiba bertanya tuan asan pain seberapa jauh tempat yang kamu katakan itu tidak jauh seharusnya ada di depan saat berbicara asan pain tiba-tiba berhenti pada saat yang sama wanita tua berbaju hijau juga berhenti dan dengan hati-hati menatap ke depan ada sebuah patung raksasa yang buram dan tersembunyi di dalam kabut di depan mereka patung itu tampak bergerak saat kabut bergolak patung itu juga tampak berubah mereka berdua saling memandang dan perlahan berjalan ke depan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di bawah patung raksasa dan mereka melihat ke atas ini adalah sebuah batu besar setinggi lebih dari seribu kaki dengan seorang pria yang diukir di atasnya ia sedang menatap ke langit merenung dan ada tanda seperti petir di antara alis patung itu ini wanita tua berbaju hijau terkejut saat menatap tanda di antara alis patung dan ekspresinya pun tiba-tiba berubah tepat pada saat ini suara tak menentu menembus dari kabut tebal suara itu aneh dan mengandung kekuatan yang bisa menembus jiwa suara itu seperti datang dari kejauhan tapi juga terdengar sangat dekat tidak mungkin untuk mengetahui dari mana asalnya tercerahkan tahanan dao surga semua makhluk hidup harus menanggung bencana yang tak terukur hanya dibutuhkan sebuah pemikiran untuk meninggalkan penjara yang dalam menunggu jalan kultivasi suara yang menakutkan ini bergema melalui kabut dan memenuhi area tersebut wajah master asan pain segera menjadi pucat dan ia melihat sekeliling dengan ketakutan wanita tua berbaju hijau juga menghirup udara dingin kata-kata aneh itu terus terngiang di benaknya secara tak terduga menyebabkan jiwa asalnya bergetar dan hati daunya menjadi tidak stabil siapa mereka apa arti kata-kata ini wanita tua berbaju hijau menatap ke arah master asan pain mereka mereka adalah yang tercerahkan tepat setelah ia selesai berbicara kabut di depan mereka bergejolak dan sebuah bayangan terbang itu bergerak terlalu cepat dan langsung melayang melewati mereka berdua master asan pain apa sebenarnya yang dimaksud dengan kaum yang tercerahkan wajah wanita tua berbaju hijau menjadi pucat saat kata-kata itu bergema di benaknya ia mulai merasa tidak bisa bertahan lagi yang tersesat telah kehilangan dao mereka dan mencari dalam kebingungan saat mereka mengembara di alam tujuh warna yang tercerahkan mereka memiliki dao tapi karena melihat kita bersuci dao hati mereka hati dao mereka runtuh dan tidak bisa melakukan reformasi mereka hanya bisa mengambang dalam kabut dan mencari selamanya mereka mungkin sudah mati dan ini hanyalah jiwa dao yang terbentuk dari kehendak mereka master asan pain berfisik saat ia mendengarkan kata-kata itu bergema di benaknya kitab suci dao wanita tua berbaju hijau itu menyipit lalu master asan pain mengangkat kepalanya matanya dipenuhi dengan semangat ketika ia perlahan berkata benar itu adalah kitab suci dao aku belum pernah mendengar hal ini sebelum datang ke alam tujuh warna tapi setelah masuk ke sini aku menemukan banyak sekali petunjuk tentangnya di dunia ini ada kitab suci dao yang dikabarkan dibentuk oleh darah surga apa yang mereka bicarakan adalah kitab suci dao wanita tua berbaju hijau menghirup udara dingin apa yang yang dengar sekarang terlalu mengerikan mata mas rasen pengen pun memancarkan cahaya aneh ketika ia berucap ini adalah kitab suci dao aku tidak takut mengerikan syulian zau mengetahui tujuanku yang sebenarnya jiwa binatang itu hanyalah nomor dua tujuanku yang sebenarnya adalah untuk melihat kitab suci dao ada banyak orang yang tercerahkan disini jadi untuk mendapatkan kitab suci dao tidak akan mudah master hasen pain anda wanita tua itu berucap langsung diselah oleh hasen pain rekan kultifator zau apakah anda ingat hal yang menyebar diantara generasiku ketika seseorang tidak memiliki pil askenden wanita tua itu pun dengan lembut berkata mereka yang mencari dao lahir di pagi hari dan mati saat senja apakah itu maksudmu benar sekali ayo kita pergi master hasen pain menarik pandangannya dan bergegas maju wanita tua berbaju hijau merenung sebentar dan kemudian mengikuti saat keduanya bergerak maju suara-suara tak menentu ini menjadi semakin keras suara ini aneh dan tidak dapat diprediksi dan akan membuat pikiran anda mulai mengembara tanpa sadar diperlukan upaya keras untuk menekannya secara paksa saat mereka semakin dalam masuk ke dalam kabun mereka merasa merasa bahwa mereka tidak akan mampu menekannya lebih lama lagi setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti sebuah pasukan besar yang mendidih yang menindih mereka menyebabkan pikiran mereka bergetar wajah master hasen pain juga pucat tapi ia penuh dengan kegembiraan mereka pun perlahan berjalan menembus kabut seiring dengan waktu yang perlahan berlalu dalam sekejap mata mereka berdua telah berada di dalam kabut selama tiga hari mereka tidak tahu sudah berapa jauh mereka berjalan di dalam kabut pada hari keempat samar-samar mereka melihat sebuah gunung kecil di depan gunung kecil ini tidak terlalu besar hanya setinggi 10 ribu kaki gunung itu muncul dan menghilang di dalam kabut lapisan cahaya hitam mengelilingi gunung kecil ini menghalangi jalan di depan master senpai memandang wanita tua berbaju hijau itu dan dengan tulus berkata rekan kultifator zau pengetahuan pembatasanku tidak dapat dibandingkan denganmu tolong bantu aku memecahkan batasan di sini gunung ini adalah tempat jiwa binatang yang tak terhitung jumlahnya di segel selama rekan pembudidaya zau membukanya anda bisa mendapatkan jiwa-jiwa binatang itu wanita tua berbaju hijau itu melihat ke arah tirai pembatas cahaya hitam ia tiba di sebelahnya dan meletakkan tangan kanannya setelah sekian lama ekspresinya menjadi jelek dan ia pun berkata ini adalah batasan waktu semakin lama ia ada semakin kuat jadinya aku tidak bisa melihat berapa lama batasan ini jadi tidak perlu berbicara tentang melanggarnya jika aku tahu ada batasan semacam ini disini aku tidak akan pernah datang lalu master asan painter tersenyum dan mengulurkan tangannya kemudian sebuah ruang penyimpanan terbuka dan sesuatu terbang keluar itu adalah sebuah penusuk hitam dengan tanda spiral diatasnya ketika ia mengeluarkannya sebuah tekanan kuat menyebar apakah rekan kultifator Zhao tahu apa ini tanya master asan pine wanita tua berbaju hijau itu pun menatap penusuk dengan cahaya aneh di matanya setelah melihat dengan sesama ia pun pelan berkata harta karun aneh dari zaman kuno penusuk pemecah pembatasan rekan rekan kultifator Zhao memang layak menjadi grand master batasan sangat berpengetahuan aku ingin tahu berapa percaya diri rekan kultifator Zhao dalam memecahkan batasan ini dengan benda miliku ucap master aston pine wanita tua berbaju hijau itu pun merenung sebentar dan berucap berapa banyak penusuk pemecah pembatasan yang kamu miliki ada empat jika itu adalah batasan waktu yang hanya untuk waktu yang singkat empat saja sudah cukup namun batasan ini sudah ada terlalu lama jadi aku hanya yakin 10% ucap wanita tua berbaju hijau sambil menggelengkan kepalanya master hasen pine pun merenung sebentar sebelum melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan sesuatu yang lain ini adalah sepotong kayu hitam yang seukuran telapak tangan saat muncul sebuah aura kuat yang tak telukiskan muncul mata wanita tua berbaju hijau itu pun menyipit ia menatap sepotong kayu hitam dan terkesiap sebelum bertanya harta karun nirwana void semuya master hasen pine tidak menjelaskan dan perlahan berucap seberapa yakin kamu dengan ini 40% jika ada cetakan roh perang itu akan menjadi 50% namun sayangnya master hasen pine pun langsung ragu-ragu dan mengeluarkan satu item lagi dari ruang penyimpanan itu adalah kristal terang yang tampaknya memiliki darah segar mengalir di dalamnya saat itu muncul aura destruktif yang menghancurkan surga pun menyebar seharusnya cukup dengan ini master asen pine menatap wanita tua berbaju hijau wanita tua itu pun merenung sebentar lagi dan kemudian berkata dengan suara serak master asen pine akan menjadi besar untuk mengambil dua harta karun nirwana void semu kristal ini jelas jauh lebih kuat dari yang terakhir dengan ketiga item ini aku yakin 70% berhasil 70% sudah cukup master asen pine melambaikan lengan bajunya dan empat penusuk pemecah pembatasan terbang ke arah wanita tua berbaju hijau master asen pine telah mempersiapkan diri dengan baik jika bukan karena fakta bahwa kemampuan batasannya benar-benar lebih rendah dari wanita tua ini ia pasti sudah mengurungkan niatnya saat kamu membutuhkanku untuk menggunakan harta karun itu katakan saja padaku wanita tua berbaju hijau itu pun tidak membuang waktu lagi kedua tangannya lalu membentuk segel dan batasan terbang keluar pada saat yang sama gas hitam di sekelilingnya bergerak mengikuti batasan tersebut dengan ujung jarinya mereka melesat ke arah salah satu penusuk pemecah pembatasan penusuk itu pun ikut memancarkan cahaya hitam lalu aura yang bisa memelah langit mulai menyebar mata wanita tua itu pun bersinar saat ia menggigit ujung lidahnya dan sebuah panah darah melesat ke arah penusuk anak panah itu mendarat penusuk menyebabkannya terbang langsung pada batasan waktu ketika mendekat batasan cahaya hitam mulai terdisorsi saat kekuatan waktu segera runtuh penusuk itu segera bergetar dan menunjukkan tanda-tanda menghilang kemudian penusuk itu mengeluarkan cahaya merah darah dan sejumlah besar gas hitam mengalir pada penusuk itu gas itu pun langsung mengebor ke sudut pembatas cahaya hitam dan tenggelam ke dalam sebelum menghilang dengan cepat pada saat yang sama lebih banyak gas hitam keluar dari wanita tua berbaju hijau dan memasuki penusuk pemecah pembatasan yang kedua gas itu melesat seperti kilat dan terpaku di ujung yang lain penusuk pemecah pembatasan yang tersisa juga terbang keluar dan dilakukan dan dipakukan di ke dalam pembatasan cahaya hitam ketika keempat penusuk pemecah pembatasan mendarat terdengar suara gemuruh dari pembatas cahaya hitam awalnya riak yang tak terhitung jumlahnya akan muncul tapi dengan keempat penusuk yang dipakukan seakan-akan ada empat batu raksasa yang dileparkan ke dalam kolam tiap rangkaian riak bergerak ke arah yang berbeda dan mengganggu keseimbangan di permukaannya tepat pada saat itu wanita tua berbaju hijau membentuk segel lagi dan menunjuk keantara kedua alisnya ia segera memuntahkan seteguk gas hitam keriputnya pun dengan cepat menghilang dan ia kembali menjadi wanita paruh baya yang cantik berusia 40 tahunan sejumlah besar gas hitam disemburkan ke layar cahaya hitam dan mendarat di tengahnya gas itu pun membentuk pusaran hitam di bagian tengah dan mulai bertabrakan dengan pembatasan cahaya hitam ini lantas mata wanita cantik itu berbinar dan ia dengan cepat berkata kayu hitam masra senpain tidak ragu-ragu dan melemparkan sepotong kayu hitam ketika kayu itu mendekati pusaran ia menunjuk ke arahnya kayu itu pun segera bergetar dan aura penghancur yang mengguncang surga menyebar dan kayu ini tiba-tiba runtuh gemuruhnya mengguncang dunia dan mendorong kabut ke segala arah dampak yang tak terbayangkan itu sepertinya akan segera menghilang ketika wanita cantik itu melompat ke depan lalu ia muncul di atas benturan dan mengirimkan batasan yang tak terhitung jumlahnya ia mampu mengendalikan dampak destruktif untuk menyerang pembatasan cahaya hitam kemudian lebih banyak lagi riak yang muncul tapi tidak rusak sama sekali dan sebaliknya muncul gaya pantulan hingga penusuk pertama yang dipakukan runtuh melihat hal ini ekspresi wanita cantik itu pun segera berubah tanpa perintah apapun Master Hasenpain melemparkan kristal itu ketika kristal itu sudah mendekat penahannya meledak kristal ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan dan segera berubah menjadi badai besar wanita cantik itu pun mengatupkan giginya dan tangannya membentuk segel lain sebelum menunjuk ke sela-sela alisnya lebih banyak gas hitam yang keluar dari tubuhnya dan penampilannya berubah sama sekali wanita itu tiba-tiba menjadi seorang wanita muda yang sangat cantik berusia sekitar 20 tahunan gas hitam di sekelilingnya berubah menjadi batasan yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendalinya dan menyatu dengan kekuatan penghancur yang disebabkan oleh runtuhnya kristal ia mengarahkan kekuatan destruktif ini ke arah pembatasan cahaya hidup kemudian gemuruh keras bergemas sekali lagi bersama dengan suara retakan pada pembatas caranya hitam namun retakan ini dengan cepat menutup dan tampak seperti akan pulih kembali seperti semula Kemudian gemuruh keras bergemas sekali lagi bersama dengan suara retakan pada pembatas cahaya hitam Namun retakan dengan cepat menutup dan tampak seperti akan pulih kembali seperti semula Lalu Mas Rasenpain mengatupkan giginya dan hatinya terasa sakit saat ia mengeluarkan sesuatu yang lain dari ruang penyimpanannya Itu hanya sebuah token giyok tapi itu juga memancarkan aura harta karun Nirwana Void Semu Mas Rasenpain sangat tidak mau mengeluarkannya Dua harta karun dari sebelumnya sebenarnya bukan Nirwana Void Semu Mereka hanya mengandung beberapa aura harta karun Nirwana Void Semu Meskipun mereka kuat tidak masalah jika mereka dihancurkan Meskipun hatinya akan sedikit sakit ia bisa menerimanya Namun item ini adalah harta Nirwana Void Semu yang sebenarnya bagi Asenpain Pemandangan ini membuat mata wanita cantik itu menyipit dan ia menghirup udara dingin Ia tidak dapat menebak berapa banyak harta Nirwana Void Semu yang dimiliki Master Asenpain Hancurkan! Master Asenpain mengatupkan giginya sebelum mengeluarkan raungan Ia menggerahkan seluruh kemampuannya Batu giyok itu pun masuk ke dalam celah dan tiba-tiba runtuh Lalu sebuah dampak yang jauh lebih kuat dari dua yang terakhir tiba-tiba muncul Itu membuat badai yang mempengaruhi semua kabut dalam jarak puluhan ribu kilometer Lalu suara berderak bergema Tapi layar cahaya hitam masih belum pecah Namur retakan itu sekarang memiliki lebar seratus kaki Meskipun mulai pulih Kecepatannya masih melambat Setelahnya Master Asenpain segera menerjang maju Bergegas masuk ke dalam celah Ia mengabaikan wanita muda itu Mata wanita muda itu juga berbinar dan langsung menerjang ke dalam celah Tak lama kemudian Seberkas cahaya menerobos kabut dan berubah menjadi Wang Lin Ia melihat ke celah Tapi tidak segera masuk Setelah meletakkan sinula besar batasan di luar pintu masuk Wang Lin bergegas masuk ke dalam celah Ada sebuah gunung kecil di dalam celah tersebut Master Asenpain bergerak secepat kilat menuju puncak dengan wanita berbaju hijau di belakangnya Mereka berdua sangat cepat dan langsung tiba di dekat puncak Ada sebuah gerbang batu setinggi 200 kaki di tengah-tengah puncak dengan tanda seperti petir yang diukir diatasnya Ini adalah lokasi di mana jiwa-jiwa binatang itu disegel Master Asenpain mengirimkan pesan dengan indera ilahi saat ia tiba di samping gerbang Kemudian ia mengeluarkan liontin perak yang berbentuk seperti petir Lantas Master Asenpain meleparkannya dan liontin itu terbang ke arah gerbang Sambil memancarkan cahaya perak yang keras Pada saat yang sama tanda petir di gerbang juga memancarkan cahaya perak Seolah-olah memanggil liontin tersebut Pada saat ini suara gemuruh menggelegar dan gerbang batu yang besar itu perlahan-lahan terbuka Ketika gerbang batu terbuka, raungan yang bisa menembus jiwa datang dari dalam Raungan dari jiwa-jiwa binatang itu berubah menjadi indera ilahi yang dengan cepat menyebar Rekan pembudidaya Zhao, waktu adalah yang terpenting Anda dapat mengambil jiwa binatang itu Aku sendiri ingin melihat kitab suci Dao Master Asenpain mengatupkan tangannya ke arah wanita berbaju hijau Jika rekan kultifator Zhao tertarik Bagaimana kalau pergi dengan orang tua ini? Mungkin Anda akan mendapatkan pencerahan Wanita berbaju hijau itu pun merenung sebentar dan kemudian menggelengkan kepalanya Setelah itu Master Asenpain tidak lagi bertanya Ia terbang menuju puncak gunung Meskipun ia belum pernah kesini sebelumnya Peta yang ia dapatkan dengan jelas menandai di mana kitab suci Dao berada Mata wanita berbaju hijau itu berbinar ketika menatap Master Asenpain dan mengelutkan keni Ia tidak percaya apa yang dikatakan oleh Master Asenpain ini Tapi tidak ada kesalahan yang bisa ditemukan dalam kata-katanya Fluktuasi jiwa binatang membuktikan bahwa apa yang dikatakan Master Asenpain memang benar Ada sebuah besar jiwa binatang yang tersegel di dalam tempat ini Setelah merenung sebentar wanita berbaju hijau itu tiba di samping gerbang Indra keilahiannya menyebar ke dalam dan matanya memancarkan cahaya yang aneh Setelah meletakkan serangkaian pembatasan Wanita itu pun melangkah masuk Adapun Master Asenpain ia sudah tiba di puncak gunung Ia melihat ke bawah dan menatap wanita berbaju hijau sudah memasuki gua sambil ia menjibir Aku memang tidak berbohong Memang ada sejumlah besar jiwa binatang yang tersegel di dalamnya Aku tidak takut kamu tidak masuk Bahkan jika kamu diam-diam mengikutiku Itu masih tidak masalah Master Asenpain menarik pandangannya dan tangan kanannya membentuk segel Suara gemuruh kemudian datang dari gerbang batu ketika gerbang itu dengan cepat tertutup rapat Tak lama rawangan marah wanita berbaju hijau itu datang dari dalam Dan juga suara sesuatu yang menghantam gerbang Master Asenpain tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu Ia kini berdiri di puncak gunung dan menarik nafas dalam dalam Ia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama Ia berdiri di sana dan mengangkat tangannya sebelum berlutut Kemudian tangannya menunjuk ke langit Dan Asenpain mulai mengucapkan mantra yang aneh Mantra ini sangat aneh dan mustahil untuk mendengar apa yang ia katakan Namun saat Asenpain berbicara Cahaya tujuh warna di langit menjadi semakin kuat Cahaya itu menembus kabut dan langsung mendarat di gunung Cahaya itu berputar-putar di atas Master Asenpain Sebelum berubah menjadi jembatan pelangi yang membentang ke ruang hampa di depan Master Asenpain menekan kegembiraan di dalam hatinya Dan bergerak menyeberangi jembatan itu Di ujung pelangi terdapat pusaran tujuh warna di dalam kehampaan Master Asenpain berjalan ke dalam pusaran ini Pusaran ini dipenuhi dengan kekacauan dan cahaya tujuh warna Cahaya ini berasal dari sebuah lempengan batu raksasa Cahaya itu mengeluarkan tekanan tak terlukiskan Yang membuatnya terasa seperti siapapun yang memasukinya harus menyembahnya Tidak terkecuali Master Asenpain Ia berlutut di sana dan mulai bergumam Run segera muncul di sekelilingnya hingga mengental di sekitar matanya yang seperti segel Sesaat kemudian Asenpain mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tablet batu itu Ada sebuah kerangka di bagian bawah tablet batu ini Hanya bagian atas tubuh yang tersisa Dan kedua tangannya dipakukan pada lempengan batu dengan paku tujuh warna Itu adalah kerangka seorang kultifator Di dunia yang dipenuhi dengan cahaya tujuh warna ini Kerangka itu tidak berubah sama sekali melainkan memancarkan cahaya hitam Ada kata-kata samar yang terukir pada tulang-tulangnya Kata-kata ini sangat kecil dan padat di seluruh kerangkanya Ada formasi melingkar selebar beberapa lusin kaki Dan ada banyak sekali run yang terukir di dalam melingkaran dalam formasi tersebut Di tengah formasi yang berada tepat di bawah tulang belakang kerangka Ada sebuah botol giyok Ketika tatapan Master Asenpain mendarat pada botol giyok ini Keserakahan memenuhi matanya Ia tahu bahwa kata-kata di kerangka itu adalah kitab suci dao Tapi ia tidak akan pernah melihatnya Semua yang dikatakannya hanya untuk menipu wanita tua berbaju hijau itu Setelah Anda melihat kitab suci dao Anda pasti akan menjadi orang-orang yang tercerahkan Aku hidup dengan baik Jadi mengapa aku datang ke sini untuk mati? Master Asenpain menjilat bibirnya Tujuan sebenarnya untuk datang ke sini adalah batu giyok di bawah kerangka itu Pada saat ini kilatan cahaya hitam datang dari tulang belakang kerangka Dan setetes cairan hitam seperti darah juga keluar Cairan itu mendarat di dalam botol giyok Menyebabkan ledakan Lalu Master Asenpain menyerbu ke arah kerangka Dan tiba di sampingnya dalam sekejap Kemudian tangan kanannya segera meraih botol giyok itu Tapi saat tangannya meraih atau menyentuh botol itu Tubuh Master Asenpain bergetar dan sejumlah besar gas putih keluar dari tubuhnya Gas putih itu diserap oleh botol tersebut Namun Master Asenpain tidak panik karenanya Seolah-olah ia tahu bahwa ini akan terjadi Lantas tangannya menggapai ke samping dan ruang penyimpanan terbuka Jiwa-jiwa asal mulai terbang keluar dari dalam ruang penyimpanan Hanya dalam sekejap lebih dari seribu jiwa asal terbang keluar Mereka semua tersegel dan ada garis tipis yang menghubungkan mereka semua Ketika jiwa-jiwa asal yang terbang keluar Master Asenpain melafalkan sebuah mantra aneh Dan tangan kirinya meraih sebuah jiwa asal Hanya dalam sepuluh tarikan nafas Hampir seribu jiwa asal menghilang Menjadi gas putih diserap oleh botol giyok Pada saat yang sama Master Asenpain mengigit ujung lidahnya Dan menyemburkan kabut darah Tak lama kemudian empat sinar cahaya keluar dari mulutnya Dan membentuk empat pedang emas seukuran telapak tangan Pedang-pedang itu pun menusuk ke arah formasi melingkar Yang ada di sekitar botol Saat mereka mendarat Kabut darah masuk ke dalam empat pedang tersebut Suara letupan pun terdengar ketika empat pedang itu Menusuk ke empat bagian formasi yang berbeda Tepat pada saat itu Master Asenpain mengaum dan mengangkat tangan kanannya Ia menarik botol giyok Dan dengan cepat mundur Ia pun tertawa terbak-bak dan melambaikan tangan kirinya sambil mundur Kempat pedang itu segera terbang keluar Tapi ia tidak mengumpulkannya Asenpain membiarkan pedang-pedang itu terbang ke dunia tujuh warna Rekan kultifator Zhao Apakah kamu sudah cukup melihat? Tak lama kampan berputar dan wanita paru bayah yang cantik itu pun muncul Tangannya membentuk segel dan batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya Pembatasan ini membentuk pusaran dan menghentikan keempat pedang itu Namun keempat pedang emas ini sangat aneh Saat mereka menyentuh pusaran Mereka meleleh menjadi cairan emas dan melewati pusaran pembatasan Mereka kemudian melesat lurus ke arah wanita berbaju hijau Espresi wanita paru bayah berbaju hijau itu pun berubah dan ia mundur sekali lagi Cairan emas itu segera pecah menjadi tetesan hujan emas yang tak terhitung jumlahnya Dan menyerbu wanita berbaju hijau ini dari segala arah Rekan kultifator Zhao Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melarikan diri Kamu seharusnya tidak mengikutiku Disinilah kitab suci Dao berada Jadi amatilah dengan baik Master Asan paling tertawa terbahak-bahak Ia akan keluar dari dunia tujuh warna dan kembali ke gunung dengan menggunakan pelangi Begitu ia kembali ke gunung ia akan segera meninggalkan tempat ini Celah pada pembatasan akan segera pulih dan wanita berbaju hijau akan terjebak disini selamanya Hanya dengan menyerahkan tubuhnya dan memahami kitab suci Dao Ia akan bisa meninggalkan tempat ini Alhasil kultifator Zhao tidak akan berbeda dengan orang yang sudah mati Dan akan menjadi salah satu dari yang tercerahkan Tapi tepat pada saat ini Terdengar dengusan dingin dan sesosok tubuh muncul di hadapan Master Asanpain Orang ini juga mengenakan pakaian hijau Itu adalah wanita tua berbaju hijau Kemunculannya menyebabkan segalanya menjadi aneh Bahkan Master Asanpain juga terkejut Dua orang kultifator wanita bernama Zhao Namun salah satu dari mereka adalah seorang wanita parubaya berusia 40 tahun Dan yang lainnya adalah seorang wanita tua yang penuh dengan keriput Namun orang dapat mengatakan bahwa ada kesamaan yang mengejutkan di antara mereka Ini... ini bukan avatar Ini adalah mantra leluhur Yang Yin Espresi Master Asanpain berubah dan sebuah pemikiran melintas di benaknya Ia langsung teringat akan sebuah legenda yang sangat tua Tentang mantra terlarang Mantra ini sangat menakutkan dan bertentangan dengan moral Sangat sulit untuk dikembangkan Dan hingga sekarang Hampir tidak ada yang berhasil melakukannya Namun Master Asanpain harus mempercayainya Karena ada seseorang sebelum dia Yang telah mengembangkan teknik terlarang ini Dan mencapai tingkat 3 leluhur Mantra leluhur Yang Yin adalah Agar seseorang kultifator wanita Mengandung seorang gadis Kemudian anak perempuan itu akan tumbuh di dalam ibu dengan mantra khusus Untuk membuat ibu dan anak perempuannya memiliki tubuh yang sama Kemudian anak perempuan itu akan membentuk pasangan kultifasi dengan orang lain Dan hamil dengan seorang gadis lagi Kemudian ketiganya akan menggunakan mantra khusus untuk menyatu Ini adalah metode yang digunakan untuk menyebabkan Tingkat kultifasi seseorang meningkat pesat Dan karena itu adalah perpaduan tiga jiwa Indra ilahi mereka akan menjadi sangat kuat Wanita tua berbaju hijau ini tidak menjelaskan Tapi melangkah maju dan menengus dingin Tangannya membentuk segel dan ia menarik nafas Menciptakan kekuatan hisap yang kuat Master Asenpain berada di dalam kekuatan hisap itu Dan ia merasa seperti semua kekuatan hidupnya sedang tersedot keluar Namun ekspresinya pun segera menjadi normal Master Asenpain mencibir dan memegang botol giok itu lebih erat Botol ini tidak bisa diletakkan di dalam ruang penyimpanan Atau ia pasti sudah menyimpannya dengan aman Pada saat ini Master Asenpain meraih kekosongan dan cahaya keemasan muncul Cahaya itu lalu berubah menjadi puluhan ribu pedang terbang Dan dengan ujung jarinya Mereka terbang menuju wanita tua berbaju hijau Pada saat yang sama Master Asenpain memukul dahinya dan seberkas cahaya merah terbang keluar Cahaya merah itu tampak seperti jiwa yang baru lahir Tapi jika Anda melihat lebih dekat Itu jelas bukan jiwa yang baru lahir Orang kecil itu melengking tajam ketika cahaya darah membungkusnya dan menyerbu ke arah wanita tua itu Ketika wanita tua ini melihat anak kecil itu Ekspresinya pun langsung berubah Ia melambaikan tangan kanannya dan sebuah mangkuk tembaga kuno muncul Saat mangkuk tembaga itu muncul Mangkuk ini mulai berputar dan terbang ke arah si kecil Mata orang kecil itu mengeluarkan cahaya darah yang menyelokan Dan ia pun mengeluarkan jeritan yang dapat menghancurkan sebuah logam Lalu suara gemuruh bergema dan mangkuk tembaga itu runtuh Menjadi pecahan-pecahan Pada saat yang sama kata-kata emas yang tak terhitung jumlahnya Terbang ke arah wanita tua berbaju hijau bersama dengan orang kecil itu Waktu sangat penting dan Master Asenpain tidak punya waktu untuk berurusan dengan wanita tua berbaju hijau ini Lalu riak-riak muncul di sekitarnya Dan Asenpain hendak pergi dari sana Namun saat ia mengambil setengah langkah ke dalam riak Sebuah lengan yang layu menjulur keluar dari gampan dan meraih tangan kanannya Tak disangka itu adalah alam leluhur keempat Mata Master Asenpain menyusut Tapi sudah terlambat untuk berfikir Lalu tangan kirinya terulur pada lengan yang layu dan suara gemuruh bergema Master Asenpain pun mengerang dan wajahnya langsung menjadi pucat Puncak tahap pertengahan penghancur nirwana Lengan kiri Master Asenpain mati rasa dan benar-benar hitam Cairan kuning segera keluar dari lengannya Ia kini sudah diracuni Meminjam kekuatan dari kekuatan ini Master Asenpain melangkah ke dalam riak Terlama seorang wanita yang lebih tua lagi melangkah keluar dari riak tersebut Ia tampak seperti keluar dari peti mati Ia juga mengenakan pakaian hijau dan telah kehilangan semua rambutnya Membuatnya terlihat sangat menakutkan Matanya memancarkan cahaya hantu ketika darah keluar dari sudut mulutnya Ia pun melambaikan tangan kanannya mematahkan hujan pedang emas dan meraih si kecil Setelah menyegelnya Wanita tua berbaju hijau itu mengejar Master Asenpain melalui riak air Ekspresi Master Asenpain juga pucat Ia tidak menyangka wanita tua berbaju hijau itu Akan dengan sempurna menyembunyikan kultivasinya Dan berhasil melancarkan serangan diam-diam Tanpa sepengetahuan Asenpain Mantra wanita tua itu juga mengandung racun aneh yang mencoba untuk beredar di seluruh tubuhnya Tapi Asenpain dengan paksa menekannya Selama aku bisa keluar dari celah ini Tidak akan ada batasan waktu Dengan berbagai harta sihirku Wanita tua ini bukan tandinganku Ketika Master Asenpain melangkah keluar dari riak Ia ingin pergi dari sana Namun wanita tua itu segera menyusul Mereka berdua terus-menerus menyerang satu sama lain dengan mantranya Dan gemuruh yang mengguncang surga pun bergema di seluruh gunung Mereka mendekati celah dalam pembatasan cahaya hitam ini Pada saat itu celah ini hanya selebar 20 kaki Dan itu pulih dengan cepat Mata Master Asenpain pun berbinar dan ia melafalkan mantra yang aneh Ketika ia melakukannya Cahaya tujuh warna di langit Menyala dengan keras dan turun dari langit Lalu tujuh sinar cahaya itu berubah menjadi tujuh pedang yang menebas Ke arah wanita tua berbaju hijau Ekspresi wanita tua itu suram ketika tangannya membentuk segel dan perisai cahaya Yang besar dan keras muncul di hadapannya Kemudian cahaya tujuh warna segera bertabrakan Dengan perisai dan gemuruh yang lebih keras pun bergema Wanita tua itu pun terbatuk-batuk mengeluarkan darah Tapi ekspresinya menjadi lebih ganas Lalu tangan kanannya menghantam ke dahi Menyebabkan tubuhnya menggigil dan jiwa asalnya terbang keluar Ketika jiwa asalnya terbang keluar Wanita tua berbaju hijau Dan wanita parubaya cantik berbaju hijau Yang baru saja melangkah keluar dari riak Juga memukul dahi mereka Jiwa asal mereka pun ikut terbang keluar Dan dengan cepat menyatu Ketiga jiwa asal menyatu dengan sempurna dalam sekejap Dan berubah menjadi seberkas cahaya Yang melesat ke arah Master Asenpine Sontak ekspresi Master Asenpine menjadi ganas Ia mengatupkan giginya sambil memindahkan botol ke tangan kirinya Dan melambaikan tangan kanannya Lalu sebuah manik-manik muncul di tangan kanannya Tanpa ragu Master Asenpine melemparkan manik-manik itu Ke arah jiwa asal wanita tua Panggil yang menentang Master Asenpine pun meraung Dan manik-manik itu mengeluarkan cahaya hantu Hal ini menyebabkan cahaya tujuh warna bergegas Dan diserap oleh manik tersebut Tak lama setelahnya manik-manik itu runtuh Dan petir tujuh warna melesat ke arah jiwa asal wanita tua itu Pada saat yang sama Jiwa asal wanita tua itu memekik dan tiga batasan terbang keluar Saat mereka muncul dunia berubah warna dan bahkan batasan cahaya hitam bergetar Ketiga batasan ini adalah keberadaan yang sangat kuat Di antara batasan hidup dan mati Hidup Hidup Mati Saat indera ilah ini menyebar ketiga batasan itu menyatu Membentuk kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan langit Dan itu bertabrakan dengan petir tujuh warna Gunung itu bergetar dan sebagian besar mulai runtuh Kabut terdorong ke belakang dan semua sosok yang mengambang dalam kabut berhenti Semua yang tercerahkan melayang ke arah sumber gemuruh itu Di bawah dampak yang kuat ini jiwa asal terpecah menjadi tiga Mereka sangat transparan dan dengan cepat kembali ke tubuhnya Master Hasan Payne tidak menyangka bahwa pembatasannya begitu kuat Tubuhnya terdorong ke belakang oleh kekuatan itu dan ia mulai batuk darah Tangan kirinya sudah terkena racun yang kuat Daging dan darahnya telah berubah menjadi cairan kuning dan bahkan tulang-tulangnya pun mulai meleleh Di bawah dampak ini lengan kirinya robek dan menghilang Botol Giyok itu terbang keluar karena benturan ini dan terbang menuju celah yang sekarang hanya selebar 10 kaki Mata Master Hasan Payne pun memerah ketika ia mengejar botol Giyok itu Mata wanita tua itu juga berbinar dan ia menerjang kararetakan Tepat pada saat itu sesosok tubuh putih melesat keluar dan bergerak dengan kecepatan seorang kultifator penghancur Nirwana Tahap Akhir Sosok ini bergerak melewati wanita tua berbaju hijau dan juga Master Hasan Payne Lalu ia meraih botol Giyok itu dan tanpa ragu-ragu bergegas keluar dari celah Saat orang ini keluar dari celah tangan kanannya menekan ke bawah pada celah tersebut dan mengirimkan sebuah batasan Kecepatan pemulihan retakan itu pun meningkat dengan pesat Lusi Hao Master Hasan Payne terkejut sebelum mengeluarkan raungan Ia menyerbu keluar dari celah itu hendak mengejar sosok Wang Lin Namun saat ia melangkah keluar dari celah Hasan Payne melangkah ke dalam batasan yang sudah dibuat Wang Lin sebelumnya Lalu suara gemuruh terjadi karena banyak batasan yang dilepaskan hingga menyebabkan Master Hasan Payne berhenti sejenak Sementara itu tiga tubuh wanita tua menyatu bergegas keluar dari celah itu seperti kilat Ia juga mengejar Wang Lin Wang Lin telah benar-benar menyembunyikan dirinya saat ia masuk celah itu Ia telah bersembunyi di dekat celah menunggu adanya kesempatan Tempat ini memang sangat aneh Tidak mungkin untuk menyebarkan hawa suci terlalu jauh di dalam batasan cahaya hitam Akibatnya Wang Lin memiliki kesempatan sempurna untuk menyembunyikan dirinya Pada saat ini Wang Lin memegang botol giyok dan dengan cepat mengisi daya melalui kabut Suara gumaman aneh terus memasuki telinganya Pada saat itu sosok-sosok bayangan melayang ke arahnya hingga melewatinya Wanita tua berbaju hijau itu terus mengejar Wang Lin dari belakang Tapi dengan dua jimat kecepatan, kecepatan Wang Lin tak terbayangkan Saat mereka bergerak, jarak diantara mereka perlahan-lahan bertambah lebar Kamu pantas mati karena telah mencuri barang-barangku Wanita tua berbaju hijau mengungkapkan tatapan ganas Ia pun melambaikan tangannya dan kabut warna kabut racun segera muncul Dalam sekejap bayangan kale jengking beracun muncul di langit tujuh warna ini Kale jengking beracun itu seukuran puluhan ribu kaki Ekornya menyambar menciptakan bayangan saat melesat ke arah Wang Lin Wang Lin pun tiba-tiba berbalik dan cahaya dingin muncul di matanya Ia mengangkat tangan kirinya dan melemparkan pukulan ke arah ekor kale jengking itu Terdengar suara gemuruh yang menghancurkan Dan ekor kale jengking ini pun bergetar hingga segera hancur Tepat pada saat itu Master Asenpine juga berlari keluar dan matanya sudah merah Ia mengeluarkan manik-manik lain dan mengabaikan sakit hati yang ia rasakan lalu berteriak Panggil yang menentang Setelah berbicara semua cahaya tujuh warna di dunia itu Dengan cepat berkumpul ke arah manik-manik dan bergegas masuk ke dalamnya Kemudian manik-manik itu tiba-tiba runtuh Cahaya tujuh warna pun berkumpul dengan cepat di dalam riak Hingga sebuah jari raksasa terbentuk Jari takdir surgawi Tempat ini memang berhubungan dengan sang maha pelihat Ketika Wang Lin melihat jari raksasa di langit Pupil matanya menyusut sesaat Jari raksasa itu sepertinya telah menyerap sebagian besar cahaya tujuh warna di langit Menyebabkan langit menjadi redup Suara gemuruh bergemasa turun ke arah Wang Lin yang sedang melarikan diri Lalu wanita tua berbaju hijau itu membentuk segel sebelum menunjuk ke sela-sela alisnya Tiga batasan pun segera terbang keluar Hidup Mati hidup Suara serak wanita itu bergema dan esensi dari hidup dan matinya Melesat ke arah Wang Lin Ketika Wang Lin berpindah Ia mencoba untuk menyimpan botol tersebut di ruang penyimpanan Tapi sesuatu yang sangat aneh terjadi Tidak peduli seberapa keras ia mencoba Wang Lin tidak bisa memasukkannya ke dalam ruang penyimpanan Lantas Wang Lin bergerak seperti kilat Di bawah pengaruh dua jimat kecepatan Dan ia pun melesat lurus ke depan